Misteri Makam Genghis Khan Para pencarinya dibayangi mitos kutukan Genghis Khan, sang kaisar Mongol yang menguasai sebagian besar Asia dan Eropa pada abad ke-13, dikenal sebagai salah satu orang yang terkaya sepanjang sejarah. Menurut South China Morning Post, kekayaannya diperkirakan mencapai 120 triliun dolar AS, atau sekitar 1.700 kuadriliun rupiah. Jumlah ini menjadikannya sebagai orang terkaya kedua di dunia setelah Mansa Musa, Raja Mali yang hidup pada abad ke-14. Namun, dibalik kejayaan dan kekayaannya, Genghis Khan menyimpan sebuah misteri yang belum terpecahkan hingga kini, di mana makamnya berada. Meski telah meninggal pada 1227 Masehi, lokasi pemakaman Genghis Khan masih menjadi teka-teki. Hal ini karena Genghis Khan meminta agar makamnya dirahasiakan dan tidak diketahui oleh siapapun. Mengutip buku Genghis Khan, His Life and Legacy, 1991, karya Paul Ratznevsky, Genghis Khan dimakamkan di sebuah tempat yang tidak diketahui di wilayah Mongolia. Jasadnya dikuburkan bersama seluruh harta rampasannya, yang mungkin mencakup emas, permata, senjata, dan barang-barang berharga lainnya. Untuk menjaga kerahasiaan makamnya, pasukan Genghis Khan membantai siapapun yang terlibat dalam prosesi pemakaman. Sekitar 2.000 tamu, puluhan kuda, para pekerja, militer, dan peziarah, semuanya dibunuh tanpa ampun. Selain itu, pasukan Genghis Khan juga menginjak-ginjak tanah di atas makam dengan seribu kuda, agar tidak ada bekas yang tersisa. Dengan cara ini, makam Genghis Khan berhasil disembunyikan dari dunia. Namun, hal ini juga menimbulkan rasa penasaran yang besar, terutama di kalangan para peneliti dan penggemar sejarah. Banyak upaya yang dilakukan untuk mencari makam Genghis Khan, baik dengan menggunakan sumber-sumber sejarah, peta, maupun teknologi canggih. Salah satu upaya terbaru adalah proyek Valley of the Khans, yang dilakukan National Geographic pada 2017. Proyek ini menggunakan citra satelit untuk memindai wilayah Mongolia, mencari tanda-tanda yang menunjukkan adanya makam Genghis Khan. Proyek ini juga melibatkan partisipasi publik yang dapat membantu menganalisa data citra satelit. Namun, hingga kini proyek ini belum membuahkan hasil. Salah satu faktor yang menghambat pencarian adalah adanya keyakinan bahwa makam Genghis Khan membawa kutukan bagi siapapun yang mengganggunya. Keyakinan ini cukup kuat di kalangan masyarakat Mongolia yang menghormati Genghis Khan sebagai pahlawan nasional dan bapak bangsa. Menurut Albert Yumin Lin, salah satu peneliti yang terlibat dalam proyek Valley of the Khans, masyarakat Mongolia memiliki keyakinan bahwa tidak boleh ada yang mengganggu pernyataan Genghis Khan. Genghis Khan sendiri pernah berpesan agar tidak ada yang mengeksplorasi gunung dan sekitarnya selain keluarga kerajaan. Keyakinan ini didukung oleh beberapa kisah yang mengaitkan pencarian makam Genghis Khan dengan beberapa bencana dan malapetaka. Salah satunya adalah kisah yang terjadi pada 2002 ketika seorang tim dari Amerika Serikat mencoba mencari makam Genghis Khan di Mongolia. Tim itu mengalami serangkaian kejadian buruk seperti digigit ular berbisa, mobil yang remnya rusak, dan terjebak dalam badai salju. Tim ini akhirnya gagal menemukan makam Genghis Khan dan masyarakat lokal percaya bahwa itu adalah akibat dari kutukan yang menimpa mereka. Kisah lain yang sering dikaitkan dengan kutukan makam Genghis Khan adalah kisah tentang Timur, seorang penguasa Turki Mongol yang hidup pada abad ke-14. Timur mengagumi Genghis Khan dan mengengklaim sebagai keturunannya. Timur juga berusaha mencari makam Genghis Khan tetapi tidak berhasil. Ketika Timur meninggal pada 1405, makamnya diberi prasasti yang berbunyi. Ketika aku bangkit dari kematian, dunia akan gemetar. Pada 1941, makam Timur dibongkar oleh arkeolog Soviet yang ingin mempelajari jenazahnya. Tidak lama setelah itu, tentara Nazi menyerbu Uni Soviet memulai Perang Dunia Kedua di front timur. Apakah ini hanya kebetulan? Atau memang ada hubungan antara makam Genghis Khan dan kutukan yang mengikutinya? Sampai saat ini, belum ada bukti ilmiah yang dapat menjawab pertanyaan ini. Yang pasti, makam Genghis Khan masih menjadi misteri yang belum terpecahkan dan mungkin akan tetap begitu selamanya. Terima kasih telah menonton!